Hai semuanya Selamat datang kembali di channel YouTube Vivi Veronica di video kali ini kita akan membuat olahan dari tepung beras putih dan juga pisang jangan cuman digoreng nah kita akan buat cemilan yang enak banget yang pastinya kalian bakal suka juga bisa dijadikan ide bisnis ide rumahan ataupun ide snack untuk di rumah saat weekend ataupun saat pandemi seperti ini buat kalian yang penasaran jangan lupa ditonton sampai habis buat kalian yang belum subscribe pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube Vivi Veronica agar bisa mencapai 200.000 subscriber sehingga saya semakin semangat lagi untuk membuat video-video terbaru lainnya Nah untuk teman-temanku yang udah subscribe jangan lupa juga ya aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video baru kalian enggak akan ketinggalan terima kasih semoga kamu murah rezekinya dan sehat selalu jadi disini kita menggunakan pisang kepok secukupnya saya gunakan lima buah lalu disini ada secukupnya tepung beras putih saya menggunakan rose brand ini langsung aja kita sisikan terlebih dahulu Hai nah disini kita menggunakan pisang kepok kalian bisa menggunakan pisang barangan atau pisang apapun yang kalian punya ini langsung aja kita kupas ya teman-teman Hai untuk kematangannya ini sedang udah termasuk lembut nggak terlalu mentah pastikan tangan kita sudah dicuci bersih yang sebelumnya ini pisangnya udah kita kupas kalau kalian mau menggunakan satu sisir pisang atau 10 buah juga boleh ya nggak jadi masalah kok ini kulitnya agak susah dikupas lakukan hingga habis kalau kalian menggunakan pisang tanduk kalian bisa menggunakan satu atau dua buah saja karena pisang tanduk itu udah besar banget ya jadi udah lebih dia cukup nah ini bagian yang udah kematangan banget langsung aja kita sisikan kalian bisa banget untuk kukus terlebih dahulu ataupun langsung kalian lumatkan menggunakan garpu terserah aja cuman karena ini udah mulai mateng jadi langsung aja saya lumatkan menggunakan garpu kalian juga bisa blender blender sampai halus buat kalian yang pisangnya itu masih kurang mateng atau masih keras silahkan saya sarankan untuk kukus terlebih dahulu biar sarinya itu keluar dan pisangnya menjadi empuk dan lembut ini kita membuatkan aja ini setelah kita lumatkan saya pengennya itu nggak terlalu halus buat kalian yang pengen teksturnya itu lembut dan bener-bener halus banget silahkan kalian blender aja atau lumatkan sampai lama gitu ini kita sisikan sebentar di wadah terpisah langsung saja kita pecahkan telur pecahkan tiga butir telur setelah tiga butir telurnya kita pecahkan masukin secara bertahap 150 gram gula pasir kita bagi menjadi tiga tahap kita kocok hingga larut telur dan juga gulanya tidak perlu sampai mengembang ya cukup sampai benar-benar larut saja tapi kalau memang nggak bisa larut juga nggak apa-apa secukupnya aja cuman nanti hasilnya sedikit berbeda lalu kita masukin tahapan yang kedua begitu terus sampai tahapan yang ketiga kalau sudah tercampur rata masukin pisang yang sudah kita lumatkan tadi semuanya ke dalam telur dan gulanya ini kita aduk rata kembali sampai tercampur rata nah karena punya saya ini saya lumatkan nggak terlalu halus jadinya dia seperti ini langsung aja masukin 15 sendok makan tepung beras putih atau rose brandnya atau merek lain juga boleh ini secara dengan 150 gram ya diaduk secara bertahap diaduk balik aja dan jangan terlalu sering ya untuk mengaduk secukupnya aja jadi camilan ini tanpa menggunakan mixer udah jadi camilan yang super enak setiap kali sudah mau hampir rata diaduk-aduk terus dan masukin secara bertahap sisa tepungnya oke ini langsung aja saya ganti menggunakan spatula ini diaduk rata nah ini bakal jadi camilan yang enak tanpa tepung terigu kalian buruan cobain ya jangan sampai ketinggalan resep ini 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 bisa bu juga untuk takjil saat berbuka diaduk hingga rata seperti ini nah udah diaduk rata seperti ini langsung aja kita tambahkan selai coklat ataupun di sisi atau coklat batang yang dilelehkan ini sebanyak 50 gram ya atau setara dengan 2,5 sendok makan kalau nggak mau bisa diganti menggunakan susu kental manis 1 saset yang terakhir 50 ml minyak goreng atau 5 sendok makan semua bahan ini kita aduk balik atau aduk menjadi satu jangan sampai banter benar-benar harus diperhatikan cara mengaduknya supaya minyak-minyaknya nggak mengendap di dasar adonan diaduk lipat atau aduk balik aja seperti ini ini sudah diaduk rata udah nggak ada lagi minyak yang mengendap jadi tekstur akhir adonannya adalah kental tapi nggak terlalu kental banget ya seperti ini masih bisa dilipat-lipat kelihatannya jejaknya oke ini langsung aja kita setiapkan loyang saya menggunakan loyang tulban seperti ini selanjutnya akan kita oles menggunakan margarin tipis-tipis oles secara merata ke seluruh permukaannya saya menggunakan margarin saja ini udah kita oles tipis-tipis seperti ini selanjutnya langsung aja kita masukin semuanya ke dalam loyang kalian juga kalau suka bisa menggunakan baking powder atau baking soda secukupnya nah ini kita hentakkan tiga kali untuk mengurangi kadar udara di dalamnya selanjutnya ini bisa kalian kukus atau kalian panggang selama kurang lebih 40 menit di api kecil cenderung sedang kalau misalnya untuk dipanggang silahkan panggang menggunakan api 170 derajat celcius api atas bawah penaskan kukusan hingga seperti ini selanjutnya ini kita kukus kurang lebih 40 menit di api kecil cenderung sedang ini kalau udah matang tinggal kita angkat aja ini jadinya mengembang dan bagus banget ini udah kita keluarkan dari loyang tinggal kita potong-potong aja ya ini lembut banget lebih lembut dibandingkan memakai terigu nah tadi setelah saya potong saya bagi dua lagi teksturnya tuh bener-bener empuk tuh liatlah empuk banget wangi banget coklat dan pisangnya tuh kempus-kempus terima kasih ya sudah menonton video kami jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian sampai jumpa kembali sampai jumpa ke teman-teman